Intro Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Kuru Seiman Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita, Yesus Kristus Saya, Pater Aditya Allah, SPD, senang berjumpa kembali dengan Anda Dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Umbun Sabda di hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 Saudara dan Saudari Kuru Seiman, saya ajak Anda hari ini untuk merenungkan Sabda Yesus dalam Injil Menjadi besar dengan menjadi pelayan, menjadi terkemuka dengan menjadi hamba Saudara dan Saudariku dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya sekarang Bagaimana menjadi terbesar dengan menjadi pelayan Kadang kalau kita berpikir secara logis, maka kita tidak akan pernah menemukan jawaban Bagaimana mungkin menjadi terbesar dengan menjadi pelayan Biasanya, orang yang dilihat terbesar adalah orang-orang yang selalu dilayani Mereka mempunyai pelayan Tetapi, Yesus bilang hari ini, kalau mau jadi yang terbesar, harus jadi pelayan Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus katakan dengan jelas Bahwa dia datang bukan untuk dilayani Tetapi untuk melayan Yesus mau memberi contoh Contoh bagaimana menjadi pelayan Dan contoh-contoh konkret Kita bisa baca dalam kitab suci Dalam perjanjian baru Yesus membangkitkan orang mati Yesus menyembuhkan orang yang sakit Yesus memberi pengajaran tentang kasih Bapak Yesus bahkan menyerahkan nyawanya Demi penembusan dosa-dosa manusia Demi keselamatan umat manusia Dia yang adalah ala, anak ala, ala putra Dia rela menderita Dia katakan dengan sangat jelas Buat para muridnya Apa yang akan terjadi dengan dia di Jerusalem Dia akan menderita Disalibkan Tapi kemudian kita tahu dia akan bangkit Karena dengan itu semua Kita diselamatkan Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus lakukan semua itu Dengan penuh kasih Yesus buat Hal-hal baik yang saya sebutkan di atas Dengan ketulusan Dengan penuh ketaatan Kepada kehendak Bapak Yang memutusnya Untuk karya penyelamatan itu Sungguh satu contoh teladan hidup Yang luar biasa Saudara dan Saudariku Dalam Tuhan Terus Yang kedua Bagaimana menjadi terkemuka Dengan menjadi hamba Lagi-lagi Tidak masuk di akal Kalau kita pikir Menjadi hamba Dengan menjadi hamba Menjadi terkemuka Saudara dan Saudariku Itu ada hubungannya dengan apa Yang saya katakan di atas Dengan menjadi pelayan Dengan melayani Kalau kita berbicara Sebagai pelayan Berbicara tentang pelayan Maka yang ada di sana Adalah Spiritualitas hamba Dan bukan Tuhan Sebagai hamba Maka Orang akan terus tergerak Untuk melayani Dan tidak mungkin akan minta Untuk dilayani Karena yang terjadi pada hamba Adalah mereka melayani Dan tidak dilayani Saudara dan Saudariku Itu yang harus terjadi Pada murid-murid Tuhan Apabila mereka mau Menjadi terbesar Dan terkemuka Semua yang mau Mengikuti Tuhan Harus mempunyai Spiritualitas hamba Spiritualitas melayani Agar kita menjadi terbesar Agar kita menjadi terbesar Dan terkemuka Di hadapan Allah Saudara dan Saudariku Seiman Dalam masa Prapaska ini Kita diundang oleh Tuhan sendiri Untuk setia hidup Sebagai pengikut-pengikutnya Dengan spiritualitas hamba Dengan sikap melayani Dan bukan dilayani Hamba yang mau melayani Demi kemuliaan Tuhannya Tuhannya kita Adalah Tuhan kita Apa yang kita buat Apa yang kita kerjakan Apa yang kita lakukan Semuanya hanya Untuk kemuliaan Tuhan Dia yang memberikan kita Segalanya Terutama cinta Dan kasihnya Lewat putranya Saudara dan Saudariku Mulailah dengan Hal-hal yang kecil Dalam hidup Entah sebagai apa Dalam peran anda Sebagai apa Sebagai anak Sebagai orang tua Sebagai ayah Atau ibu Sebagai suami Atau istri Sebagai guru Sebagai pegawai Sebagai seminarian Sebagai Biarawan Biarawati Sebagai seorang imam Sebagai seorang uskut Dan sebagainya Kita bisa melayani Dengan sikap hamba Kita ambil spiritualitas hamba Menjadi bagian Yang tak terpisahkan Dari perjalanan Kemuritan kita Dari perjalanan Iman kita ini Saudara dan Saudariku Semoga kita diberi Kekuatan dari Tuhan Agar secara khusus Dalam masa Prapaska ini Dalam masa Retret Agung ini Kita diberikan Semangat Spiritualitas Hamba Mari kita Mari kita mohon Kekuatan dari Tuhan Kita berdoa Alah Bapak dalam surga Terima kasih Atau segala kasih Dan cintamu Bantulah kami Untuk selalu Melayani dengan sikap hamba Dengannya Kami selalu Memuliakan Namamu Amin Mari kita Mohon kekuatan Dari Tuhan Tuhan Sertamu Kita sekalian Semua orang yang kita sayangi Kita kasih Segala usaha Rencana dan kerja kita Dan usaha kita Untuk menghidupi Spiritualitas hamba Dilindungi Dibimbing Dan diberkati Alah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin